Cina telah menindak kendaraan tinggi emisi dalam upaya untuk mengurangi polusi menyebabkan peningkatan jumlah pusat daur ulang di mana mobil, truk dan bus yang tidak lulus inspeksi tahunan yang menumpuk dalam jumlah besar. Dalam beberapa tahun terakhir, polusi udara dan asap khususnya telah menjadi bahaya kesehatan yang besar dan ancaman terhadap kehidupan sehari-hari. Pemerintah Cina telah bersumpah akan melakukan pertempuran melawan polusi udara, aktif mendorong untuk penggantian kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Salah satu yang paling menarik adalah kota Cina Hangzhou, di mana terdapat peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi. Saat ini sudah ada sekitar satu mobil untuk setiap dua orang di Hangzhou. Pemerintah kota telah bereaksi dengan menghapus dari jalan-jalan ribuan kendaraan tua yang tidak memenuhi standar emisi minimum. Untuk itulah terjadi penumpukan kendaraan yang dianggap telah tua di penampuangan digolongkan mobil jenis sedan, truk atau minibus. Bahkan khusus sepeda motor dan sepeda motor dengan bak terbuka di belakangnya. Terima kasih telah menonton!